. 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 Gua tuh ya feeling gua tuh kenceng Gua belum liat nih gambar belakang Udah pasti ada pohon Gua main Karena biasanya di pohon ada bu Burung Kita nyanyiin lagu yang bergiatan sama Burung Yang hal apa biar gak nyambung Yang hijau-hijau ya Kocokannya salah Salah Saya juga kecerakannya salah pak Di kewer-kewer gini aja Kewer-kewer Lihat Kebun ku Kebun ku Penuh dengan Bunga Bunga Aja Yang Merah Putih Dan ada yang Merah Merah muda juga Ada Setiap hari Setiap hari Siram semua Siram semua Luar melatih Semuanya indah Teknum Teknum Loko sini ya Biarin Teknum 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 Tapi masuk sih Teknum Yaudah lanjutin ya Teknum 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 La 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 Oh Lihat Kebun ku Topi Saya bunar Udah kakuk Kakuk-kakuk masuk Ya tanggung Ya tanggung lah gitu lah Gitu lah ya Gitu lah Selamat berjumpa lagi di rumah None Kalau begitu Ada yang seneng banget hari ini akhirnya gue diundang Tapi aku tegang Not Kenapa? Baru kali ini kita kayak menghadap musidang skripsi Pak Tebel banget Itu mending loh Pak Ini liat nih sumbernya Not Kayak skripsi Tapi ntar dulu Emang bakal kepake? Yang udah-udah juga kan Bawa Alkitab Bawa Alkitab Iya gak kepake Tapi ini kayaknya serius Not Serius? Serius nih kayaknya Oh jangan lah Jangan serius-serius The climate book Aduh Ini tapi Pastor Ferry gak salah dateng ke acara kan? Bukan dateng ke bisik kan? Dosen-dosen Fakultas Dosen sebelah mana Ih ada mukanya Ih keliatan mukanya dosen Pastor Ferry Akhirnya turun gunung Iya Pastor Ferry nih Lama gak ketemu Langsung pake baju Itu ada daunnya Takutnya Laudato sih Laudato sih Artinya apa? Ini dari ensiklik Bapak Paus Oke Tentang merawat rumah kita bersama Laudato sih Ini kalo di Indonesia kan apa sih artinya? Terpujilah engkau Oh Laudato Ini bahasa? Bahasa Itali Tapi dari Kidung Agung dari Santo Franciscus Suka bagus nih Kenapa? Buat Tato Laudato sih Keren kayaknya Iya Lumat Oke kita ada Pastor Ferry disini Yang secara luks ini sudah ada Misi yang diemban Sepertinya Dengan tulisan Laudato sih Dan ada gambar Hijau-hijau daun nih Betul Tapi ini juga bukan Kalo dari omongannya kan Kayak bahasa Batak nih Soalnya Laudato sih Ada seperti Batak-batang Ada seperti Batak-batang Tapi ternyata bahasa Italiano Bahasa Italia yang saya tau tuh Del Piero Capucino Francesco Totti Americano Tapi ini ada Satu misi yang Wah ini Mungkin kita gak sadar sehari-hari Tapi Kita bisa punya peranan besar loh Kalo kita notice Betul Dan seperti yang kita tau Atau mungkin juga masih banyak yang belum tau Pastor Ferry ini Sekarang memang Menunggui Menunggui Jadi penunggu di Eko camp begitu ya Pastor ya Eko camp yang ada di Dago tau ya Eko camp apa sih Saya goes tuh biasanya kesana Eko camp itu apa sih Nah kita tanya Kita tanya Eko camp itu apa sih Pastor Ferry Agak kurang percaya Goes kesana naik Bener Saya goes kesana ke Bumbur Goes Dari Bumbur Goes Saya naik lagi ke Warung Nangka Kita kan gak ngomong berapa lama dia goes Pastor 5 detik turun Dorong bisa Bisa Serius saya goes kesana dari Kopo Hebat Terlihat kok perubahannya Dulu Eko camp ini apa sih Pastor Ada di Dago Itu apa sih Ya jadi Eko camp ini tempat Untuk pendidikan kesadaran lingkungan hidup Peruntukannya Untuk siapa saja Dari anak kecil sampai Orang dewasa Sampai lansia Siapapun Itu terbuka untuk umum setiap hari Ya bukan punya keuskupan Jadi itu hiasan yang Berdiri sendiri Pendirinya ada yang Islam Sepopong Oce Junjunah Ada yang Kristen Ada yang Katolik Juga staffnya juga Pintas agama Untuk pengelolanya sehari-hari Siapapun berarti boleh jadi Ini Petugas yang disananya Ya kita ada kurang lebih 20 karyawan Agamanya juga ber Beda-beda Oke misi utama Eko Camp ini Sebenarnya apa nih Kita tinggal di Bandung nih Bandung identik dengan Kota yang sejuk Kemudian hijau Nah ada Eko Camp disana Misi utamanya apa sih Pas Dur Eko Camp ini Eko Camp visinya adalah Mau Berguru pada bumi Dan merawat bumi Jadi pertama-tama berguru Namanya belajar Melihat bagaimana situasi alam Saat ini Oke Dan sejauh mana kita ikut Bertanggung jawab untuk merawat Alam Tapi yang datang ke Eko Camp bukan cuma orang Bandung Malah lebih banyak orang bukan Bandung Saya aja baru tahu Saya kalau gue itu lewat Eko Camp Karena itu tanjakannya yang lumayan oke juga tuh ya Depan Eko Camp tuh selalu void disitu kan Yang catchy apa dari sisi depan Ada tulisan Kayu-kayu Pohon-pohon yang rambat Itu dikayunya betul ya Pas Dur Ya banyak pohon Banyak pohon Lalu juga ada tulisan Eko Camp kelihatan kok gitu Dan saya bingung itu yang bikin jalan siapa Pas Dur disitu Nanjak banget Artinya itu secara tempat kan memang dirancang Harapannya ada orang yang datang ingin tahu Mencari tahu Nah ini sosialisasinya sudah cukup maksimal Ini kita sebenarnya tidak hanya ngomongin Eko Camp ya Tapi kita bridgingnya dari sini Kita nanti akan luas sekali bahasannya Ini orang yang datang ke sana banyak Pas Dur untuk mencari tahu Banyak Jadi Eko Camp sebetulnya dirintis dari tahun 2002 Tetapi di tempat lain Dulu namanya Spirit Camp Pernah di Spirit dong temannya dong Tahun 2002 gitu Tapi di lokasi yang sekarang 2014 Dan sejak 2014 Setiap tahun kalau sebelum pandemi 5-6 ribu orang yang datang Pandemi turun Sampai sekitar seribuan Sekarang sudah mulai kembali lagi Jadi mungkin setiap 40 ribu orang sudah datang Selama 8 tahun terakhir Ini mumpung membahas Eko Camp nih Pas Dur Itu tiap hari buka? Buka Jam berapa sampai jam berapa Pas Dur? Ini barangkali umat juga ada yang kayak kami Buka terus pintunya juga gak digembok Oh gak digembok Tapi kalau saya lewat lagi gue ke sana Kayak memang Ya memang masih pagi Cuma maksudnya Untuk buka kan segen Apa harus bikin janji atau gimana? Jarang ditutup Jarang ditutup Nah dalamnya itu ada apa Pas Dur? Apa yang bisa ditemukan? Jadi ada tempat pelatihan sebetulnya Oh oke Tempat pelatihan untuk kurang lebih 40 orang Dan kami ada kunjungan dari SD, SMP Mahasiswa tapi juga guru-guru Kami mengadakan program yang mengundang peserta dari berbagai daerah di Indonesia Maksudnya ini kita dikenalkan dengan misalkan kalau gampang nih Kebun Raya Bogor Kita diperkenalkan dengan botaninya seperti apa ini Hal ini seperti itu basic Jadi utamanya mungkin menjawab pertanyaan bukan Kadang-kadang orang tanya begini Ini tempat belajar pertanian Kami mengatakan bukan how-nya Bukan belajar pertaniannya Tapi mengapa Jadi lebih why-nya Jadi lebih sebetulnya pendidikannya lebih kesadaran Pokoknya tentang kaitannya tentang lingkungan Kesadaran lingkungan hidup bahwa Saat ini bumi sedang bukan hanya disebut perubahan iklim ya Sudah berubah menjadi Tadinya climate change Berubah menjadi climate crisis Oh sudah naik level nih Sekarang sudah lain lagi Climate emergency Sudah darurat iklim gitu ya Ini saya membawa buku besar nih Nah ini Ini kosong dong dalamnya Buku tulis kan Oh banyak Wah Ini ada 102 tulisan Oke Ya dari 104 orang termasuk Greta menulis disini Ada 18 tulisan tentang situasi bumi ini baru terbit 27 Oktober Oke Dan baru selesai dibaca Saya baru selesai membaca pagi ini Wow Apa isi halaman ke 455? Bukan diapali 455 tidak ada Tidak ada Makanya Halaman terakhirnya 446 Tuh kan Iya berarti Tuh 446 Isinya tentang ini Jadi warna cover buku ini Adalah dibuat oleh seorang profesor yang namanya Ed Hawkins Oke Ini menggambarkan temperatur tiap tahun Dari tahun 1640-an sampai 2021 Merah sekitar sekarang Kalau yang biru masih Sehat Sejuk Dingin Iya Yang ini sudah merah sudah panas Jadi ini tahun-tahun terakhir Indonesia sudah Seluruh dunia ini Oke Temperatur bahwa kita ini sudah Terlalu panas Artinya dari buku ini Ini Harapannya merepresentasikan Orang yang mengikuti Tentang perubahan bumi ini Pada akhirnya Tapi isu terbesar menurut buku ini Sekarang apa yang Selain tadi climate emergency Kalau yang saya baca dari Greta Greta mau memberitahu bahwa Kita ini punya Carbon budget Carbon budget adalah Jumlah maksimum emisi karbon Yang masih Boleh dipakai oleh manusia Oke Dalam rangka mempertahankan bahwa Di akhir abad ini Tidak boleh lebih dari Satu setengah atau dua derajat Celsius kenaikannya Oke Suhu nih Tapi sekarang ini sudah Satu koma dua Kemungkinan terburuknya apa Pak? Kemungkinan terburuk menurut Greta Akan mencapai tiga koma dua Dan untuk manusia sendiri Dampaknya adalah? Kalau menurut Greta Kalau tahun 2030 Jadi cuma delapan tahun Delapan tahun lagi Itu sesudah 2030 Kehidupan di bumi ini Akan menjadi terlalu panas Dan terlalu panas Belum kiamat Tetapi untuk orang-orang yang Paling miskin Di tempat-tempat yang Paling panas Bandung mungkin agak Beruntung Beruntung sedikit Walaupun sekarang Bandung sudah tidak Sejuk Tapi kita masih lumayan Bandung Utara misalnya Bandung Selatan akan lebih berat Aduh Seluruh Kalau Ciwasra Biar gue ada teman nih Yang di Kepulauan Pasifik Mungkin misalnya 80% akan habis Pulau-pulau itu Karena saking panasnya Juga Kenaikan Permukaan air laut Didukung oleh riset ya Ini semuanya Sains Oke selesai Tadinya saya mau baca sendiri Tapi kayaknya Pastur udah tau Ceritain aja Tebal coy Tapi masanya Baru saya membuat Ringkasannya aja 31 halaman Itu ringkasan 31 halaman Belum selesai Keburu ke rumah Noni Sudah selesai Tadi pagi Baru tadi pagi Langsung saya kirim Kalau gitu Pastur Kenapa tertarik Dengan isu-isu Seperti ini Satu apakah Pastur memang Tidak sengaja Ditempatkan Di tempat yang Mengharuskan Pastur memahami ini Tidak sengaja Dulu cita-citanya Pertama Waktu kecil Pengen jadi Detektif Kayak James Bond Seperti anak kecil Pada umumnya Terus lulus SMA Mau jadi arsitek Jadi masuk Arsitek Unpar Udah diterima Di sana Tapi semester ketiga Tiba-tiba Ikut retret Merasa terpanggil Jadi pastur Jadi arsitek Nggak jadi Sudah jadi pastur Kerja di Unpar Masuk dunia pendidikan Tapi Tapi juga berhenti Dari Unpar Nah di suatu titik Tahun 2009 Saya ikut Pelatihan Perubahan iklim Di Melbourne Di Australia Ngapain Kok Toto ikut pelatihan Perubahan iklim Dasarnya apa Tidak tahu Apalagi main ke Melbourne Terus lihat Masuk Nggak nggak Daftar Memang sudah daftar Niat Terus dari Bandung Yang keterima cuma dua orang Dan nggak ada latar belakang Pengalaman hidup Yang ngambil Tidak ada Random Iya Nggak saya daftar Nggak maksudnya Tertarik begitu saja Tertarik begitu saja Saya berangkat dengan Pak Armie Susandi Dosen iklim dari ITB Kurang lebih 40 orang lain Berapa SKS itu selama perjalanan Kayaknya belajarnya Instant banget Nah waktu itu Kadar CO2 Karbon dioksida itu 387 ppm Itu tahun 2009 Dan disebut Kalau dari 387 Nanti mencapai 415 Bumi ini akan terlalu panas Oke Dan sekarang Tahun ini 2022 sudah 422 Oh lebih Bahas Sudah lewat Tapi sekarang Batasnya dimundurin Jadi 450 Oke Tapi kalau 450 aja Hitungan saya Sebetulnya Masih lebih lama 15 tahun lah Kurang 13 tahun Tapi kalau Greta bilang Enggak Hanya 8 tahun Wow Bentar lagi Chief Target Bukan Bukan sales Ya makanya Tapi kan maksudnya Ini gini loh Pastr Kalau saya lihat gitu Orang Banyak nih Dari kemarin Gembar-gembur ya Peduli lingkungan dong Dan lain sebagainya Ini itu Ini itu Eh Tadu loh Kok tumben dari gelas Kenapa ya Ini disiapin sama produser nih Sama produser disiapin nih Yang ada aja disiapinnya gelas Yang gelas aja Enggak pasti ini nanti kita bakal bahas ini juga Di salah satunya ya Nanti dulu Nanti dulu Nanti dulu Tapi yang pastinya Nah ini Orang berkampanye Atau orang mulai berkuar-kuar Masalah lingkungan Hidup dan lain sebagainya Tapi Terkadang juga lupa Pola kehidupan dirinya sendiri pun Juga memang belum se Go green itu Ya Saya beberapa kali Saya jualan Jualan ayam Pastr Ya Ada yang beli Saya gak usah pakai kantong plastik Oke Puji Tuhan Saya bilang Tapi puji Tuhan nya bukan apa-apa Lumayan plastik yang ngirit Ya Oh seperti itu Oh seperti itu Lumayan Lumayan Tapi sebenarnya kan Kalau memang iya Saya orang sudah melek Tentang Apa namanya Iklim gitu ya Saya akan Puji Tuhan nya beda dong Puji Tuhan nya Yes orang berkurang nih Pakai plastik gitu ya Nah Gimana pastur melihat sekarang Orang-orang yang ada Masyarakat yang ada Se aware apa tentang hal ini Menurut pastur Jadi Terakhir kan ada pertemuan Di Mesir ya Oke Pak Jokowi tidak datang Yang datang Wakil Presiden Geritaan gak mau datang Karena Salah satu isunya disebut Greenwashing Apa itu Greenwashing Kayak Nyuci Jadi greenwashing ini adalah Strategi Marketing Dan kampanye Oke Baik dari pemerintah Maupun dari perusahaan-perusahaan Bahwa mereka itu sudah sadar gitu Oke Tapi sebetulnya itu Marketing gimmick saja Oh Kenyataannya tidak Biar seakan-akan Iya Sudah mendukung Oke Gerita juga mengatakan Kop ini sudah 27 sekarang ya Dari kop ke kop Dari konferensi ke konferensi Kerjanya gini Bikin janji Tidak dilaksanakan Bikin janji lagi Tidak dilaksanakan Gitu saja Jadi sebetulnya Kalau ngomong sadar Gerita mengatakan bahwa Sebetulnya bahkan Tingkat kesadaran itu Sangat sedikit Atau Sangat banyak orang yang Tidak sadar Bahwa dia itu tidak sadar Paham Ya Jadi data disini Mau memperlihatkan bahwa Sebetulnya kesadaran itu Harus juga atas dasar Ilmu pengetahuan yang sesungguhnya Data science gitu ya Iya Gerita mendengar bahkan Kasarnya dari presiden Pemimpin dunia gitu Mereka juga bilang Sebetulnya kami juga Tidak tahu-tahu amat Cuma ikut saja Dalam eforia Gaya hidup Ramah lingkungan Kenyataannya Ya tidak Gerita ini siapa sih? Dari tadi Gerita-gerita Gerita ini siapa sih? Dia aktivis Awalnya Sebetulnya Seorang anak biasa saja Dari Sweden Oke Dia umur 8 Sudah mulai sadar 8 tahun Sudah mulai sadar lingkungan? Ya Terus sudah bilang Ayo bapak mama Dia punya adik Punya Ibunya penyanyi opera Ayahnya aktor gitu ya Di Sweden Dia mulai mempengaruhi keluarganya Nah di suatu titik Umur 15 Dia mulai Demo Wah Ya di depan Aksi mogok sekolah Oke Namanya Fridays for Future Jadi tiap Jumat Kalau mereka kan mungkin Sekolahnya Sabtu libur ya Oke Nah Jumat ini Gerita Gak mau sekolah Saat yang lain Jumsih di Indonesia Jumat bersih Terus dia Di depan gedung parlemen Bawa tulisan Apa Mogok sekolah gitu ya Tapi tujuannya Sebetulnya untuk edukasi publik Bahwa bumi ini sekarang Sudah sakit Sedang tidak baik-baik saja ya Umur 11 Sebetulnya dia udah mulai Sakit-sakit Merasakan bahwa bumi ini Sakit Dan akibatnya dia sakit Sampai gak bisa makan Gak bisa ngomong Oke Kehilangan berat badan 10 kilo dalam 2 bulan Gitu ya Oke Kalau mikirin iklim Pasti kehilangan berat badan Ini bukti-bukti Belum banyak mikir Apa itu sepeda-sepeda Nonsen Ini Saya pakai sepeda Turun 15 kilo Lumayan Berapa lama Tapi kan motor berkurang Tuh pakai motor Emisi berkurang juga dong Sekarang banyak lagi pakai motor Gitu ya Tapi kita jangan membahas Berat badan Saya juga lumayan Pastur Ferry Saya memandingkan Dengan waktu jaman Pastur Ferry Jadi Pastur paroke Di Santo Martinus Di paroke saya Oh itu mah masih Bukan 20 tahun lalu 20 kilogramnya Iya Memang 20 kilogram yang lalu Sekarang Aduh Sehat Mule Kalau bahasa Swedianya Mule Oke akhirnya Greta Si Greta ini Akhirnya Protes Dalam satu tahun Tahun berikutnya Protes di seluruh dunia Sudah 180 negara 7 juta setengah orang Kebanyakan Anak-anak sekolah Yang protes Untuk mengatakan bahwa Bumi ini udah rusak Kalian mah masih Senang-senang aja Menikmati yang kita Orang dewasa ya Saya umur sudah 61 sekarang ya Greta bilang Nanti yang akan Mengalami bumi yang rusak ini Yang anak-anak Kami-kami ini Mereka bilang Kita yang akan nanti Kasarnya Kalau punya rumah Udah dirusak Diwariskan Kepada generasi Yang lebih muda Ketempuhan buntut mau Sebenarnya kita semua Masih menikmati Yang bumi yang masih Cukup indah Masih hijau-hijau Tapi angkatan berikut Tanda petik Anak cucu Saya emang gak punya anak Mungkin mau disebut anak cucu kita Kan bingung Anak cucu kalian Anak cucu kami Gak terlanjur kami Bukan terlanjur Emang niat kok Emang niat Emang niat Mikir gak bahwa Nanti anak-anak Kalian Anak cucu kita Itu akan mengalami Bumi yang terlalu Panas misalnya Sekarang di beberapa tempat Bisa terjadi Di Australia Misalnya di California Di Inggris 40 derajat 44 Di New York Minus 40 Itu perubahan iklim Ekstrim sekali Yang serem juga ya Serem Serem dalam konteks Gini ada Saudara-saudara kita Yang muslim mengatakan Saat Negara di Arab Sudah turun hujan Itu Salah satu Pertanda Menuju Akhir jaman Katanya Yang saya baca Seperti itu Dan itu sudah terjadi Ini terlepas dari kita Gak ngomongin konteks Kiamatnya Kita ngomongin Scientificnya nih Berarti cuaca memang Sudah berubah di belahan Bumi yang tadinya Tidak Jadi iya Yang iya mungkin Jadi tidak Kita sedang ada Di fase itu Teman saya Suka dipanggil Ustadz Karena sebenarnya Lembaga studi Islam Dari Unitas Nasional Namanya Fahruddin Mangunjaya Menulis buku Judonya Generasi Terakhir Waduh Jadi kita ini Generasi Terakhir Yang akan mengalami Bumi yang masih Lumayan lah Tapi generasi yang Akan datang Maksudnya tadi Anak cucu kita Tidak lagi akan Mengalami bumi yang Sejuk Bersih Cuacanya baik Begitu Terutama yang paling miskin Akan kehilangan Akses untuk air bersih Untuk udara yang bersih Kalau yang punya uang Mungkin masih bisa Pakai AC Naik mobil Itu juga Itu yang merangk Nambah-nambahin Sektor transportasi Hanya kurang lebih 12-13 persen Jadi sebenarnya Yang paling Kontribusi terbesar Nah sekarang saya tes Nah Tidaknya mau sidang Bara usah sih Bilang kita diki Coba sektor apa Yang paling Dianggap Kontribusinya terhadap Kerusakan bumi ini Paling tinggi Misalnya transportasi Pertambangan Tadi transportasi Saya pikir 12-13 persen Salah Tadi transportasi Pikir gue Ternyata Pak Zerferi Keburu bilang Saya Ini Industri FNB Konsumsi masyarakat Makanan Limbah Jadi sebetulnya Yang lain-lain Juga besar Tapi kalau di jumlah-jumlah Antara Minimum 35-55 persen Adalah yang disebut Food system Sistem pangan Jadi cara kita Memproduksi pangan Mengemasnya Mengirimnya Dan memakannya Sampai membuangnya Itu kalau di total Sekitar 35-54 persen Dilematisnya adalah Pangan Kebutuhan hidup manusia Jadi Kalau solusi yang Paling disarankan Sebetulnya salah satu Adalah Memang Mengubah sistem pangan Makan angin Makanan yang sehat Dan enak Makan asam dan garam Pengen nyoba Ke Eko Camp Eko Camp kami menyediakan Makanan enak Tapi sehat Itu beli bayar Atau gratis Kalau kalian gratis Tapi maksudnya Ini bisa diperkenalkan Tapi jangan sering-sering Sekali-kali Mau boleh Tiap makan ke situ Lu lagi Lu lagi Berdua Permisi pak Mau ketemu Pastor Ferry Lain kali Oh udah tau kok Semua yang datang Ke Eko Camp Pasti ditawari makan Kalau udah makan Tapi itu maksudnya Sekalian mengedukasi Bahwa ternyata Bagaimana kita Mengkonsumsi makanan Mulai dari hulu hilirnya Ada cara yang bisa Mendukung Untuk bumi kita ini Jadi lebih baik Banyak yang bilang kan Kalau misalkan Kebutuhan untuk makan Itu ya orang Maksudnya Dari yang ditanam Akhirnya lalu diambil Dan lain sebagainya Tapi kadang juga Lupa untuk Menanam kembalinya Udah gue ambil Konsumsi Produksi Kami tidak terlalu Kami tahu bahwa Tidak semua orang Bisa menanam ya Jadi petani gitu ya Sulit tadi Saya baru beli Majalah Trubus tuh Waduh Ini yang sering Dijadiin jokes loh Ini betul Majalah Trubus Ada coy Di sini banyak sekali Ini ada 33 orang muda Yang apa Hidup dari pertanian Ya syukur Sabar Sabar Pak Tidak kelihatan Sabar Pak Moli ya Kehalang mic pandangannya Jadi syukurlah Ada orang-orang yang mau Bekerja di bidang pertanian Karena rata-rata usia petani itu Sekarang sudah di atas 45-50 Tidak ada yang mau jadi petani Lebih baik jadi MC gitu Tapi masalahnya sekarang Semua orang jadi MC Kita jadi petani aja Ya ada loh Beberapa anak muda kota Bandung Kayak teman saya itu Hedy Rusdian Dan Om Sari Banon Mereka bikin kebun Di mana Punya concern Tetapi Saya tetap mengatakan Yang jadi petani Paling sedikit Tapi yang lebih penting Bukan jadi petani Jadi konsumen yang sadar Atau mungkin Pastur Ada pandangan bahwa Selama Suatu hal besar Tidak menyentuh dia secara langsung Dia tidak akan pernah notice hal itu Let's say kita ngomongin kan Climate change itu kayak Sesuatu yang jauh dari hidup kita Keseharian gitu Mentalitas Mentalitas silo 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 itu kayak tempat yang tertutup Sehingga selalu merehat Bahwa masalah sama orang lain Di luar Di saya emang gak apa-apa kok Saya tidak terpengaruh Saya masih bisa Kali ini masang AC juga No problem Nah ini artinya Pola pikir seperti ini tuh Sedang ada di banyak orang Di mana-mana Kadang-kadang tidak sadar Padahal harapannya Dari Pastor Ferry Dan juga teman-teman Di Eko Camp Misalkan adalah Kalau bisa Ya hal kecil ini Dimulai dari orang Yang paling dekat dengan kita Ya ibaratnya diri kita sendiri Lalu orang-orang sekitar kita Gitu ya Dengan gerakan kecil Kesimpulan buku ini Perubahan individua penting Tapi tidak cukup Jadi harus perubahan Struktural dan sistemik Artinya Seluruh dunia Seluruh negara Dan semuanya bergerak bersama Karena Pertobatan Hanya orang-orang pribadi Tidak bisa menyelesaikan Ini harus masif berarti dong Harus semuanya Nah ini kita sekarang ngomong Kerana gerejanya nih Pastur Kalau kita Ini kok jadi ke gereja Beneran Kan Pastur Tetap judulnya Pastur Dan rumah kita Ada di Komsos Keuskupan Betul Jadi harus ada Unsur gerejanya Dari mungkin Disclaimer Disclaimernya Dua Satu Saya Pastur Dan tetap Pastur Iya dong Dan bekerja disana Juga ditugaskan Bapak Usku Meskipun bukan Lembaga Katolik Tapi kami melayani Semua orang Lintas agama Ini maksudnya Konteksnya Saat kita bertemu Sisi Sains Ilmiah Segala macem Harus Ada yang pernah dimatakan Ilmu tanpa agama adalah Bahaya gitu ya Nah Kita sebagai umat Katolik nih Umat Kristiani Sense kesana tuh Kadang kita Kita ngeliatnya Hanya dari satu sisinya aja Ilmiahnya aja Boro-boro Ilmiahnya Nyentuh agama kali Kita gak kepikiran sama sekali Pasti Padahal di satu sisi Ada gak sih Entah aturan Entah itu Firman atau apa Yang mengarahkan Coy Bumi ini juga gue ciptain Buat lo Nah ngerawat Itu kan hal yang teknis Semua nih A, B, C Gimana sih Cara merawat bumi Itu tidak diatur Kalian pernah baca kitab suci ya? Kadang Gue gak mau bantuin Pada mulanya Tuhan Mau bantuin juga bingung Pada mulanya Tuhan Menciptakan Langit dan bumi itu Semua terus ya Dan sesudah itu kan diserahkan kepada manusia Untuk dipelihara Jangan dirusak gitu ya Itu sebenarnya sudah general Aturan general Dari kitab kejadian sudah ada Nah tetapi dokumen yang paling penting adalah ini ya Lord Atosi Ini 2015 Tapi sebetulnya ini Paus Franciscus Paus sebelumnya juga sudah Paus Benedictus malah disebut The Green Pope Dia paling sering bikin acara-acara Untuk Menginisiasi gerakan ini Paus Iones Paulus II juga sudah Disebut pertobatan ekologis Jadi sebetulnya Kalau mundur lagi Ini inspirasinya dari Santo Franciscus Asisi 800 tahun yang lalu gitu ya Dan ini datanya Terutama Satu misalnya Itu data science Apa yang terjadi dengan rumah kita bersama Ini datanya science Ini yang ditulis disini Dengan sini tidak banyak bedanya Jadi Cuma Jadi kalau ditanya Apakah gereja bergerak Luar biasa Ya saat ini Ada Laudato Si Movement Internasional Indonesia juga ada Dan Sebetulnya kalau ngomong kesadaran Ya Romo-Romo Bapak Usku Paus Roki-Paus Sudah Hanya Gretan mengatakan Mungkin belum cukup Atau kadang-kadang Poho Alias Hilaf Nah ini nih Misalnya contoh Ini sama ini Beda gitu ya Serupa tapi tak sama Oke Jadi Ini sama-sama plastik Tetapi biasanya Kita mengatakan Bukan gak boleh pakai plastik Tapi kita mengurangi Plastik yang Sekali pakai buang Nah Lima Ini kan Sekali pakai buang Biasanya Kecuali Ya lumayan mudah-mudahan Kalau Apa Dikumpulkan Buat jadi pohon natal Dibawa ke bang sampah Bang sampah Iya Kalau kan buat jadi pohon natal Tau tepat Ya jadi Pemakaian plastik Ini Berasa dari minyak bumi Rata-rata Satu tahun 8% minyak bumi itu Dijadikan plastik Dan yang Di-recycle Nyampe ke bang sampah Paling hanya 1-2% Sisanya masuk ke laun Tekor berarti gitu ya Jadi Ke laun Ya sayang Jadi saya berusaha Ya bawa botol minum sendiri Tapi ini sekali lagi Ini tindakan-tindakan Individua yang Tidak cukup Tapi itu aja Kadang-kadang gak sadar Iya Tapi kalau misalkan Pastur Kita ngobrolin tentang Tadi gereja Dan juga para romo Beberapa sudah mulai menjalankan Begitu ya Tapi namanya kita Hidup di masyarakat majemuk Pastikan kita lihat juga Kelakuan Kelakuan yang Minus begitu ya Sisi manusianya romo Juga pasti ada dong Ya kan Romo sebagai aktivis lingkungan Bisa lah Dikatakan seperti itu Lihat anak-anak muda Seperti kami Tiba-tiba Wah main lempar Kewoto kemasan Dan lain sebagainya Gimana romo Tegur langsung Atau ajak mereka Atau gimana Karena kadang gak ngerti juga Dia omongin teori Itu gak nyambung mereka Yang saya lihat Sebetulnya di kalangan anak muda Lebih banyak yang sadar Sekarang ini Ya Kalau kalian kurang Artinya tidak terlalu muda lagi Kayaknya yang itu deh Kayaknya yang kedua deh Kayaknya yang kedua Soalnya Kalau anak-anak muda Betul lah Saya ketemu anak muda Mungkin 80-90% Sadar gitu Rating naik Makin tua Makin gak sadar Nah kita ngerti itu aja Tapi terus Kalau lebih tua lagi Sudah mau deket-deket mati Sadar lagi Begitu ya Karena sudah mau deket dengan Tuhan Ini bisa dilihat Dari beberapa tahun terakhir nih Katakanlah 5 tahun terakhir Saya juga ada beberapa teman-teman Yang punya bisnis FNB Mulai Straw Sudah mulai dihilangkan Sedotan plastik Sudah mulai yang Kantong kresek Kresek sudah mulai tidak Ladi disini Dari trubus Saya lihat ada sedotan plastik Dibuat dari Buah naga Buah naga Aduh Serius Wah itu mah dikunyah tuh Jadi sedotannya bisa dimakan Ini beneran Ini salah satu Solusi ya Gimana anak muda mencari solusi Ini orang muda yang menemukan Berarti bukan saya sama Nodi Bukan Karena kita setengah tua Setengah muda Jadi sudah ada Sudah ada tuh Oke Jadi kami itu adalah generasi Yang harusnya kami mengerti Bahwa ini iklim berubah Betul Tapi belum masuk ke zona kami Susah untuk Tapi ada disini ya Jadi hebat Bahwa ada orang muda yang Tuh Sedotan Dimakan Jangan dibuang Karena terbuat dari buah naga Iya Hebatnya Buah naga Di blender Tambah tepung Dicetak Masukin oven kering Jadi namanya Yummy edible straw Yummy Abis disedot Dimakan Rasa buah naga Hebatnya Ini termasuk ada Kantung plastik yang terbuat Dari kasava Tapi jangan dimakan Wah ada minyak goreng Singgong goreng Bukan Terus crispy tipis Itu juga Lumayan ya Tapi sebenarnya Kalau kami akhir-akhir ini Mengubah pola makan Bukan soal kemasan saja Misalnya satu Bisa enggak mengurangi impor Makan makanan impor Karena impor makanan Saya sempat ngitung-ngitung Untuk hanya sembilan Bahan pokok ya Oke Kurang lebih sudah Seratus tiga puluh triliun Pak Sur Tapi kan ini bersinggungan Dengan industri Dan kaitannya dengan Negara Pemasukan Segala Kompleks dong Ada Tapi itu Beras Thailand katanya Kecil Kecil sekali Jadi selama tiga tahun terakhir Sebenarnya Indonesia Tidak impor beras Untuk dimakan Oke Kalaupun impor Tidak lebih dari 500 ribu tahun Hanya untuk stabilisasi Cadangan saja Jadi sudah bagus Tapi memang Indonesia Makan berasnya terlalu banyak Dulu ada hitungan Jadinya begini Rata-rata orang Indonesia 110 kilogram per tahun Tetangga Negara-negara Asia Cuma 90 Jadi kita ini Makan berasnya terlalu banyak Hooray Kalau belum makan beras Belum makan Minimal kita Ada yang udah lebih unggul Dari negara lain Walaupun itu konsumsi beras Tapi sekarang angkanya turun Dari 110 Jadi 87an Nah mengapa turun Mahal gerasnya Yang 20 kilo itu Pindah ke gandum Yaitu roti Mie Kue-kue Sekarang makan bencana alamnya Ngirimnya mie Betul Jadi Kalau lapar-lapar Mie Nah tadi konsumsi terbesar itu Gandum 12 juta ton setengah Makanya sampai Presiden Jokowi Pergi ke Ukraina Karena gandumnya 80% dari Ukraina Itu yang isu Waktu awal perang Rusia Ukraina Bisa beri dampak ke Indonesia Gandum ternyata Yang Indomie bakal naik Tiga kali lipat itu Oh itu gandum Tapi kita Gandum impor Yang tidak sadar adalah Tempe tahu itu Lokal atau impor Lokal Harusnya Kedelainya dari Amerika 70-80% Astaga Jadi makan tempe tahu juga Sebetulnya makanan impor Mewah itu ya Bukan kita Beras mah sedikit Loh kedelai pokoknya di Indonesia itu bisa Oh kedelai Saya bisa lupa angkanya 4 sampai 6 juta ton Sebagian besar dari Amerika Kedelai kita yang dibuat tahu tempe itu impor Karena kedelai lokal tidak dibeli oleh pengrajin tahu tempe Karena kualitasnya berubah-ubah Dan banyak pasirnya Banyak tanahnya Kita tuh terkenalnya produk jadinya Tahu tempenya Tapi kedelainya kita masih ngambil Jadi petani yunot Buah-buahan kita masih impor Jagung masih impor Gula masih impor Garam aja masih impor Ya sebentar laut sekiru banyak Garamnya masih impor Sayuran aja masih impor Loh dari lemang ke Cilastra impor Jadi satu Kita ngurangi impor makanan lah ya Itu yang mungkin paling penting Mungkin saran yang paling praktis Mulai mikir makanan yang lokal Belinya juga dari pasar tradisional Betul Ayam geprek Bisa aja Ini mana yang jual Masuk Bahan masuk Masuk kan Masuk-masuk Daripada minuman kan impor Ada tuh yang makan Namanya arak Oke Itu sesuatu yang kita tidak sadar Saran mengurangi ya Terus yang kedua Kalau bisa Mengubah makanan Mengurangi daging dan ikan Ma Jangan dong Susah Kalau kita tidak mengurangi daging dan ikan Minimum 50% Secara global ya Oke Tahun 2040 2050 Laut Habis ikannya Dan hutan juga habis Karena Juga daging akan sangat sulit sekali Kalau kita dari sekarang Masukin bibit ikan gimana Maksudnya ikan Ikan di laut Ikan di laut ya betul Jadi Sebetulnya kita harus ngurangi Daging dan ikan Sebisa-bisanya Daging dan ikan ya Kalau ayam gak termasuk berarti Itu ayam daging Masih aman Ayam Ayam masih aman Ayam mah Gak lupa-lupanya jualan Bukan 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 Bayar iklan Bayar iklan Bukan mau jualan Saya mah Menyelamatkan bisnis Aduh Bayan nanti Siapa tau nanti Ayam itu ada masalah juga Jadi ayam ini Udah kita ganti topik yuk Jangan bahas masalah ayam Pokoknya kan ya ayam sorry Ayam sorry Ayam apa yang paling besar Ayam Ayam semesta Ayam apa yang paling terkenal Apa tuh Ayam bahdukun Ayam Ayam juga sebetulnya harus dikurangi juga Jadi Ayam daging maupun petelur Sebetulnya ada masalah dulu ya 2-3 tahun lalu Pemerintah mengatur gitu Gak boleh lagi pakai namanya Growth Hormone Protector Karena sebagian besar industri ayam Dan Apa Telur itu Pakai hormon-hormon Jadi sebetulnya Ayam yang bukan ayam kampung itu Tidak begitu sehat Broiler ya Jadi ayam industri itu Banyak sekali Tanda petik Antibiotiknya Dan sebagainya Jadi tidak alami Ayam itu Kalau masih lumayan Kalau ayam kampung Yang Jalan-jalan ke sana kemari 3-4 bulan Baru bisa dipotong Tapi kalau ayam industri kan Hanya satu bulan Itu harus dikasih makanan yang Banyak kimia dan antibiotik Jadi tidak begitu Ayam kampung kan Ngenalinya gampang Kalau ke kota dia Wah gede ya gedung ya Itu ayam kampung Dari kampung Akhirnya tuh jualannya Ayam kampung Ayam broiler Kenapa? Ayam geprek Kalau saya Jadi aman Nggak ada sempurna Sama Mas Nerveri Kalau mau tetap jualan ayam Beralih ke ayam yang Kampung Makanya saya jualannya Ayam geprek Bukan ayam kampung Pejantan Atau ayam negeri Bisa Jangan ngomongin ayam Agak ngeri Ayam sorry Ayam sorry Ayam sorry Tapi gini Kita ngomongin Isunya adalah Manusia dalam Mengkonsumsi Sumber daya Betul Semuanya Apapun apapun Semuanya Mau itu tumbuhan Hewan segala macem Sebenernya pastur Kenapa kita tidak mempunyai Awareness yang tinggi Yang tadi kita sempat ngobrol ya Nggak Ini nggak bersinggalan sama gue langsung Gue tiap hari cuma butuh makan Toh makan membuat gue sehat Membuat gue hidup gitu Jadi kenapa harus mikir jauh-jauh kesana gitu Nah Sosialisasi dari gereja untuk Bahkan tadi kita baru dengar Ada pertobatan ekologi itu Buat kita juga kaget Dari sposiones polus kedua loh Betul Kita dari tahu Seminggu lah Saya dari jaman Pastor Ferry Jadi pastor paroke saya ya Belum Saya juga baru tahu Jadi katoliknya udah lama Kalau Sony ini Istrinya katolik udah lama Sonynya belum katolik Nah sekarang saatnya saya minta ganti topik Sony katanya mau dibaptis di Eko Camp Sebetulnya saya juga Kalau disebut Baru sadar Baru sadar Belum terlalu lama Dan kalau ditanya Apakah sudah melaksanakan semuanya Juga belum Sebetulnya setiap orang punya Dosanya lah Nah sosialisasinya ini Dari gereja sendiri kan Pasti harus masif nih pastor Apalagi kalau kita ngomong nih Di Indonesia Umat katolik Umat kristiani sendiri Ya kita termasuk Persentase yang tidak banyak Dan gereja mengingatkan Berarti yang terpengaruh Hanya sekian persen dari Manusia di Indonesia Sekian persen dari sekian persen Sekarang gerakannya Sebenarnya Sekali lagi Tidak terbatas oleh Lintas agama saja Jadi saya punya teman dari Gereja Kristen Pendeta yang sangat aktif Punya ustad Teman yang juga Luar biasa Jadi sebetulnya Sudah semua sadar Laudato Si sekarang Paus tahun lalu 2001 Mencanakan namanya Laudato Si Action Platform Aduh Bahasa Inggris Tidak bisa bahasa Inggris Itu di Tujuh sektor Termasuk paroki Keuskupan Rumah sakit Pendidikan Dan semuanya ya Tapi juga ada tujuh goals Yang luar biasa Nah kalau itu dilakukan Sebetulnya Akan sangat Memberi harapan Akan memberi kegembiraan Impactnya ada sekecil apapun Dan sekarang ini Sudah jadi gerakan Seluruh dunia Dan bukan cuma Umat katolik Dari Islam Dari Kristen Dari semua umat beragam Sudah mulai ada Gerakannya ya Harapannya ada Kedetanya juga mengatakan Harapan itu ada Bukan tidak ada Waktu juga kita masih punya Tapi mari kita Apa Bekerja bersama-sama Biasanya manusia Ataupun juga masyarakat Kalau tidak ditampar dulu Itu belum sadar Dan kira-kira Kalau misalkan Pastor Ferry sendiri Dan juga Teman-teman yang lain Yang sudah memang bergerak nih ya Baik Bapak Ustadz Lalu juga Bapak Pendeta Dan lain-lain Semua pemuka agama Hal sederhana Yang selalu bisa kita lakukan Di setiap harinya kita Itu apa sih Pastor Yang lebih gampang Dicerna sama umat nih Kira-kira Kalau misalkan kita ngomong Oke Botol kemasan dikurangi Nah itu kan Lebih mudah Di Apa Di celah gitu ya Atau jangan Pakai AC sering-sering Atau apa gitu Kalau saya yang paling utama adalah Mengubah pola makan Menjadi pola makan Kalau bisa Lebih organik Ya Kami di Ekoke Misalnya Berasnya beras organik Karena Pertanian bukan organik Itu merusak tanah Jadi Kesuburan tanah Dimana-mana sudah rusak Kalau bisa Berasnya juga Kalau masih makan beras Yang kedua Selain organik Kalau bisa lokal Jadi jangan Tertarik terlalu banyak Harus beli semua yang impor Seolah-olah Buah impor Lebih bagus Beli dari tempat jauh Jadi kalau bisa lokal Lebih baik Bisa beli dari pasar-pasar Tradisional gitu ya Daripada ke supermarket Ke pasar Cihapit lah Di Cisadas Dimana gitu kan Banyak juga Itu langsung Membeli dari petani Saya kira kalau itu Sudah dilakukan aja Sudah lumayan Terus Kurangi Pemakaian plastik Yang sekali pakai buah Ini juga plastik Betul Tapi kalau ini kan Sekali pakai buah Jadi kurangi lah Rada sadar Seetik Atau kalau mau kumpulin Masukin bank sampah Mudah-mudahan Misalnya ada gerakan Di setiap paroki Ada bank sampah Jadi Itu membantu sekali Di Sekupan Bogor Kalau tidak salah Mulai dengan kolektor sampah Jadi ke gereja itu Bukan cuma bawa uang Buat kolektor Tapi bawa ini semua Plastik Sampah plastik terutama ya Dan dikumpulkan Terus Dikumpulkan di paroki Dan kerjasama dengan Bank sampah Itu menarik sekali Hal nyata yang bisa dilihat Sedangkan manusia Indonesia Kenapa kan Lu mau bikin juga Perpuluhan sampah Apa gimana Perpuluhan sampah Maksudnya buat Buat-buat Dipasukin ke bank sampah Minimal 10 sampah Bisa dong 10 persen 10 sampah Jadi apapun yang bisa dilakukan Asa dilakukan Mungkin kecil Sederhana Dan bisa dilakukan Dan dilakukan dengan gembira Betul Itu yang penting Banyak nih Kalau ngomongin netizen ya Kan banyak yang julid nih Pas reverie gitu ya Kalau misalkan Ngomongin Aduh pas reverie ini Ngomongin tentang Lingkungan Tapi kemana-mana Masih naik mobil Gimana Pas reverie Konternya itu Kalau Kebanyakan mengatakan Saya juga mungkin salah Jadi Tadi pagi tuh Saya baru ngecek-ngecek Aplikasi Aplikasi Gojek Di paling bawah itu Kalau disebut Ada yang Go Green nya gitu ya Dan disitu ada Menghitung Emisi Emisi kita Kita berapa banyak Pakai mobil Pakai motor Pakai AC Pakai kulkas Dan sebagainya Terus saya cari Coba ya Sehari naik mobil Dua jam Misalnya Nyalain laptop Dua jam Diitung-itung Wah Saya harus Kalau mau ganti rugi Harus nanam Sekian pohon Tadi pagi Saya coba Jadi Katakanlah Dosa ekologi Diganti dengan Menanam pohon Tadi saya Ceklek 160 ribu 160 ribu pohon Itu dosa Bukan Nilai rupiahnya Ada hitungan gitu Sama dengan berapa pohon Kurang lebih 9 pohon 9 pohon Disitu ada Ada alternatif Untuk apa Kayak bayar Dosa lah Jadi Saya tadi pagi Betulan saya coba Terus Mau Langsung go pay Saya bayar Nah kalau Jadi ada Dosa Saya juga ngaku Banyak dosa Oke Gini-gini Kalau pengen Tidak merasa berdosa Jangan tahu apapun Saya baca Jadi tambah tahu Tambah tahu Jadi tambah berdosa Berbahagialah Yang melihat Tapi tidak percaya Yang percaya Tapi tidak melihat Kalau kata Pastor Leo Kan dia bilang Hati-hati Baca Kitab suci Saya baca Kitab suci Terus Rambut saya jadi putih Karena tahu Tidak bisa melaksanakan Nah saya ini Kitab suci Lingguan hidup Saya baru selesai baca Sama Jadi tambah putih Tambah putih Rambutnya Dan makin banyak tahu Makin bersalah Lebih enak kalian ya Tidak banyak tahu Jadi happy Tapi tetap Tambah putih Ada mulai nih Ada mulai Sudah meninggalkan Sudah meninggalkan dunia hitam Sudah mulai memutih Kalau saya belum Di chat lo pake top lady Tidak ada Tanco Pasir kalau kita ngomongin Tadi tentang Ini nih ya Balik lagi ke Isu Isu tentang Climate Emergency Sekarang Dari Perubahan iklim Krisis iklim Sekarang Darurat iklim Nah Kitab suci Tidak Sejauh saya tahu ya Tidak pernah membahas detail Tentang Misalnya tadi ada yang membahas Wah ini Bumi sudah memanas Hati-hati Mungkin jadi akhir jaman Tapi kitab suci Tidak pernah nge-mention Tentang akhir jaman itu Kapan Kitab suci itu Ditulis di karang Dan jadi gitu kan Kurang lebih anggap 2000 tahun yang lalu Jumlah penduduk bumi Belum 1 miliar Maksudnya Sudah 8 miliar Jadi seandainya Para penulis kitab suci Atau Yesus masih hidup Dia bilang Gak bisa lagi Harus direvisi Revisi maju Maksudnya Bahwa bumi ini hanya cukup Untuk maksimum 4 miliar orang Sekarang ini penduduk Sudah 2 kali lipat Jadi kita Cara hidup kita Membutuhkan Tadi apa 2 planet bumi Makanya Kalau mau mudah-mudahan Kalau kita harus Ngurangi Minimum 50% lah Supaya Satu planet bumi ini Cukup untuk Semuanya Ngurangi makanan Ngurangi makanan Ngurangi daging Ngurangi ikan Ngurangi Beli-beli Dan sebagainya Yang tidak perlu Kurangi semua Minimum 50% Saya tertarik Yang Sony bilang tadi Katanya banyak yang memang Apa namanya Ya istilahnya Kalau saya bilang cocok logi Kalau sekarang dengan Ada Cuaca ekstrim Contoh misalnya Hujan terus nih Banjir terus Blah-blah Jadi banyaknya cocok logi Sama aduh Udah mau kiamat Tanggapan seorang romo Gimana sih Ini karena kaitannya denganmu Kalau kita ngomongin Sehari-hari nih ya Paling gak apa aja ngomongin Dari angle ilmiah Ayam sama telur Diluan mana Itu bahasan yang Tapi dari sisi agama Jelas Tuhan Menciptakan ayam Bukan telur Misalkan gitu Nah sekarang kita bicara Tentang situasi Bumi Yang Kalau gue baca kitab suci sih Ya disini gue akan lahir Dan mati Maka bumi ini Akan baik-baik saja Mungkin akhir hidup bumi Adalah kiamat Kiamat gak ada yang tahu Membandingkan dengan Keadaan realitas sehari-hari Cocok logi Nah gitu loh Apakah dengan tanda-tanda ini Menuju kiamat loh Tapi kan kiamat gak ada yang tahu Nah hal-hal seperti ini Untuk orang-orang yang suka ngulih Kan bisa jadi satu Kiamatnya beda versi Jadi gini Bukan dibayangkan Buminya hancur Sama sekalian Armageddon Armageddon Tapi bahwa Kehidupan kita Makin menjadi sulit Jadi tahun 2030 Greta mengatakan Tidak akan kiamat Bumi mungkin umurnya Masih panjang ya Ini itungan matematis ilmiah ya Untuk sebagian orang Terutama yang miskin Yang tinggal di dekat pantai Yang di tempat cuacanya Kurang baik Kehidupan akan Menjadi terlalu Bagi yang kaya raya Yang mungkin 10% penduduk bumi Yang paling kaya Mereka masih bisa beli makanan Beli pasang AC Bayar listrik Beli kendaraan listrik Segala gitu Tapi yang paling miskin Kan tidak bisa Ya ini Jadi kalau di Netflix itu Ada film namanya Snowpresser Tahu nggak Jadi itu orang Beli-beli Beli kafling Di dalam gerbong Kereta hidup terus nih Yang di kereta Yang sisanya udah Dai gitu ya Karena di luar itu Musim dingin ekstrim Tapi ternyata memang Apa namanya Yang dikhawatirkan oleh Greta Sang penulis buku itu Pun juga Seperti itu Yang memang nantinya Yang mampu-mampu Yang tidak mampu Yang kasian Begitu ya Atau Perlu gitu Romo Maksudnya gini Kalau Mengkampanyekan sesuatu Kenapa jadi serius amat sih? Mikirin anak ya Punya anak omoran berapa? Belum, saya belum punya anak Tapi kalau punya berarti memang akan kepikiran nanti kan Jadi gak mau punya anak? Eh, gak gitu dong Berarti Ah, ini kasus beda lagi dong Beda lagi Tapi maksudnya gini Isu lingkungan ini kan Karena ini seksi untuk beberapa orang, Pastor Isu lingkungan ini gitu ya Seksi apa itu? Seksi dalam artian gini Kalau ini menyentuh dia langsung Punya impact langsung Buat dia jadi menarik Betul Tapi saya sepertinya agak cukup yakin Kalau sebagian besar orang Isu lingkungan ini kayak yang Mungkin yang tadi Greta bilang Mungkin di kita belum ya Tapi ini saya baru ketemu Pastor Bohart Pastor Leo Kan baru pulang cuti itu ya Pastor Bohart itu tinggal di rumah Saudaranya, adiknya top Dulu bayar pemanas Untuk seluruh rumah 250 euro sebulan Waduh Tapi gara-gara perang Ukraina ini Naik dari 800 euro Tiga kali lipat Itu pun Hanya satu ruangan katanya yang dinyalakan Kamar-kamar tidak Biar irit Pastor Bohart itu tidur di atas Harus pakai baju rangkap-rangkap Nggak berani nyalain Karena rekening gasnya udah Jadi untuk penduduk di beberapa negara Eropa Krisis ini udah sangat terasa ya Nah kita di Bandung ini mungkin tidak terlalu Tapi di beberapa negara yang Afrika yang sangat miskin Negara kepulauan Melanesia itu ya Yang di Pasifik itu Pasifik ya Betul Pernah ada mereka rapat kabinet Di Jero Laut Kok mana di Jero Laut ya maksudnya? Dipimpin aku amin Pake apa? Pake Alat selam Alat selam Tapi sebenernya mau mengatakan Kami ini udah nggak bisa kemana-mana lagi Jadi kalau lihat foto-fotonya ya Pulau-pulau itu sudah tenggelam gitu Indonesia juga ada Pak Armie Susandi dari ITB Menghitung tahun 2100 Kurang lebih 151 pulau akan tenggelam Maksudnya tenggelam air permukaan naik Air permukaan naik Air lautnya naik Makanya Jakarta udah dibikin tembok tuh ya Karena naik terus Orang Belanda sudah lebih dulu Karena Belanda itu Amsterdamnya itu dibikin dam yang besar ya Nah makanya hal-hal ini kan Tidak semua orang punya kemampuan menganalisa ini Makanya ya gue ikut aja lah Kalau cuman sedotan mah gue bisa gitu Harus bener-bener kerasa baru ya Yang paling kerasa sebenernya kemarin ketika Inomaret dan Alphamart Memberhentikan layanan plastik gratis Harus berbayar Itu berasa Tapi udah gitu jalan lagi Sampai sekarang mulai lagi Di Bali sudah Tidak ada Di Bali sudah tidak pake ini ya Dan itu memang cukup Jadi beberapa Tosar badan lain-lain Cukup latah lah ya Untuk melakukan hal itu Nah pertobatan ekologi sendiri Ini istilah yang Setengah sisi ilmiah Setengah sisi rohani nih Pertobatan ekologi Nah buat umat yang belum paham nih Ini apa sih tindakan real Sederhananya sebenarnya gini Kan saya juga sering dengerin orang ngaku dosa ya Kalian gak tau nih suka ngaku dosa Saya ngaku dosa Tapi Tapi Nah kan Dosanya Kalau yang dulu nih Tipe pertama Saya berdosa karena gak ke gereja Gak doa malah Tipe pertama nih Tadi makan pohop Gak doa Gitu-gitulah Setelan pabrik lah Naik level 2 Naik kedua Saya berdosa karena Kurang Membantu orang miskin Oke Gak nolong orang yang sakit Tapi kan jarang ngaku dosa Pastur Dosa saya adalah Kemarin saya debang pohon gitu ya Kemarin Saya minum pakai botol Sekali buang Makan daging masih berlebihan Saya buang sampah ke laut Pakai tisu Segala macam gitu Gak ada yang ngaku dosa seperti itu Jadi memang orang belum Belum menganggap itu sebagai suatu dosa Salahan dosa Tapi ya terus kan gak bisa dipaksa Namanya kesadaran harus pelan-pelan Jadi kami di Eko Camp Berusaha lah memperkenalkan Kesadaran itu Yang sadar sebetulnya lumayan Makin hari makin Tambah banyak Dulu saya tidak sebut lah Dimana begitu ya Datang ke Satu pasturan gitu ya Di meja TETA Semua gelas apa Plastik Aqua Cup segala macam Ya pokoknya gelas-gelas gitu Tapi sekarang sudah tidak ada lagi Jadi sudah mulai apa Walk the talk Mudah-mudahan Dulu ada Romo Saya bilang ini laporan keuangan Beli berapa dosa Binuman Kemasan Kemasan Tapi sekarang dia sudah tidak lagi Di parokinya disediain Apa Dispenser Halal kecil ya Pak Surihan Yang kalau kita notice Kita lakukan Itu bisa orang tahu Dan orang mengikut Di beberapa perguruan tinggi Sekarang Kalau snack Bukan pakai box Bukan pakai box ya Bukan pakai Tapi disajikan Pakai nampan lagi Jadi ngurangi Sampah Ngomongin snack Gue Kantiin kejujuran Belum bayar Ingetin ya Makanya hal-hal kecil itu Beberapa hotel juga sudah go green Sudah tidak pakai botol plastik Di kamar hotel Dispenser Dispenser di lorong ya Jadi kita bisa isi ulang Lalu yang kedua juga Kalau biasanya kan Maklumnya MC Kawinan kan Kalau ada makanan berlebih Pihak hotel tidak menyediakan plastik Kalau mau di take away sama keluarga Silahkan keluar ke bawah sendiri Ada beberapa hotel Kami kalau kemana-mana Bawa kotak ya Jadi makanan sisa itu Tidak dibuang Dibawa pulang Buat nanti malam Buat besok pagi Pasar Ferry pun melakukan hal itu Ada makanan sisa apa sekarang? Dia nanya-nya kesana Ada itu satu fokus Yang tadi jatah saya belum Oh iya iya Betul Ya soalnya Dikasih apa tadi Nasi titik-titik Nah kebetulan Nasi goreng samcan Saya lagi berhenti Atau mengurangi makan daging Dan juga nasi Dan lain-lain Oh gitu pastur Rada susah ini saya sekarang Nanti pokoknya kalau saya ulang tahun Saya ngundang pastur lah Soalnya nggak banyak Ngirit Eh tapi ini sedikit info ya Saya buka dari Tirto nih Beberapa jenis sampah Dan waktu untuk mengurainya Ini hanya Kita bisa googling dimanapun gitu ya Kayak misalkan sampah plastik Menurut informasi ini Kurang lebih dia akan Bisa terurai seribu tahun Sampah plastik seribu tahun Let's say minuman mineral ini Kalau kita buang pada tempatnya Dan sampai di tempat pengolahan bagus Tapi kalau sembarang Kalau sungai Ke laut Itu seribu tahun Untuk Wah ada Kayak lagunya jikustik ya Itu seribu tahun Stereoform tidak bisa Stereoform tidak akan bisa terurai Selama-lamanya Wow Itu akan hanya di sampah aja Popok dan pembalut Wow Popok dan pembalut ini Kurang lebih 250 sampai 500 tahun coy Uduh Popok dan pembalut Makanya gunakan popok Sejak dini Di bedong Di Popok alami ya Ada lagi kaleng aluminium Wah ini juga soft drink nih Suka kita beli di Convenience store Soft beer Kurang lebih 120 200 tahun 80 sampai 200 tahun Buat terurai Disini misalnya ada satu pengusaha Yang bikin Kan itu Kemasan makanan Suka pakai stereoform Betul Dia ini pakai pelepah Bisa dimakan juga dong Tidak Tetapi Dia bagus sekali Ini udah jadi Ini pelepah tuh Terurai dalam 60 hari Jadi cepet tuh Pelepah jadi daur Jadi daur ulang nih Jadi dia buat kayak itu Pengganti stereoform Bagus tuh ya Oh iya Betul Dari pelepah-pelepah ini Iya Pelepah pohon yang terlepas Begitu ya Ada pohon tertentu Terus dia sudah Dirubah Dan sudah diperjuablikan Jadi pengganti stereoform Hebat Hebat nih Sudah diakses ya Pasturnya Untuk kita dapatkan Agaknya juga oke lah Masih masuk Tapi yang begini-begini tuh Biasanya gak tenar Masuknya majalahnya terubus Betul Kalau yang joget-joget Masuknya tiktok Pirahnya cepet Disini disebut di belakang tuh apa Ini harus diviralkan Lewat Instagram dan TikTok Karena sekarang ini media yang efektif Untuk menyebarluaskan ini ya Waduh Soalnya kalau baca ini Siapa yang mau baca buku setelah ini ya Climate Book Pastor yang mau Saya sudah buat ringkasannya Kalau ada yang mau Boleh ngubungi saya Nanti saya kirimi Nah Kalau gak minta sama Rosa Minta sama Iya boleh Boleh loh Ini maksudnya gini Semua cara harus kita lakukan Untuk minimal menambah awareness Baru kampanyenya Baru akhirnya orang notice Dan mau melakukan Tapi yang paling susah Bukan kampanye Melakukannya sendiri Itu Itu Dan tidak tahu Kita memulainya dari mana Kalau kita gak dapat informasi yang tepat Oke Nah ini kira-kira Pastur Ada gak sih Kempen gereja Selain tadi Pertobatan ekologi nih Yang Semua kalangan umat ini Bisa menerima dengan mudah Bahwa kita harus concern Sama yang namanya Bumi dan lingkungan kita Ada Ada ini khusus gak sih Misalkan Buat seminar nih Ini semua Paroki se-Indonesia harus tahu Sudah dilakukan Di Di KWI Di keuskupan Di paroki-paroki Hanya tinggal Harus ditambah lagi aja Ditambah lagi Reminder-remindernya Dan harus Ini terus meneruskan Selalu ada yang Karena kadang-kadang Kita juga lupa Iya Kadang-kadang Dulu saya pernah Gak makan daging 4 tahun gitu Sudah itu Makan lagi gitu ya Pasti gara-gara babi nih Babi mulu Ayam Ayam sorry Ya tapi sekarang Sedang mencoba lagi Dan memang Tidak mudah gitu ya Betul Kan ada Ngenah gitu ya Orang lebih enak Daripada sehat Yoke Biasanya yang enak itu Gak sehat Biasanya Gak kalau di kami Di Eko Kemp Makanannya tuh Enak dan sehat Enak dan sehat Gak tau eh belum pernah nyoba Harus nyoba Saya undang Sering-sering juga boleh Kalau diralat Asal gak malu aja Enggak kita gak malu Tapi siapa tau Nanti ntar siapa Suatu saat Erbanoni syuting Di Eko Kemp kan Why not Nanti kita bikin studio Kayak gini Asik Dibantu Komsos Yang pasti Kalau kita bisa Tarik kesimpulan Bahwa ini adalah Isu global Karena Bumi ini Ini kan cuma satu Bukan punya orang katolik Bukan punya orang islam Bukan punya orang Indonesia Bukan punya orang Amerika Punya kita semua Makanya Bukan hanya kita Punya generasi yang akan datang Dikatakan Kita ini Meminjam Kata disini ya Di Lodato sih bilang Kita ini meminjam Dari generasi yang akan datang Betul Kan gak lucu ya Kalau kita namanya minjam Tapi kita rusakin Nah Kita pinjam Tapi kita rusakin Sudah dipinjam Dirusak lagi Nih gue udah dapet book Ringkasannya Pastor Ferry nih Dari Mbak Rosa tadi Oh yang tadi Ringkasannya aja 31 Iya Ngerti Son Ngerti banget Ini tadi Mbak Rosa kirim ya Nah Kalau minta dari Pastor Ferry Takut susah Sama kita kita jual nih Mau resume gak 36 Kita lepas berapa Nanti dulu Tunggu permintaan dulu Bukunya 505 ribu Tuh disini 400 ribu Ringkasan Beda cepet Dan go green Gak pake kertas Betul Betul Tapi memang minimal Kita cari tau dulu deh Kita banyak orang Tau dulu Pelajari Terus Ya Lakukan apa yang kecil Sederhana Bisa dilakukan sendiri Dan dilakukan dengan Gembira Yang penting Gembira Seperti ini Kalian ini Gembira Harapannya satu hari nanti Not Saat Pastor Ferry Sedang bertugas Tau tau Pastor mau gak kudosa apa Saya baru buang botol plastik Saya baru saja makan daging berlebih Soalnya mungkin ada yang seperti itu Mudah-mudahan Pentintensinya bukan Tiga kali salam hari ya Apa itu Nanam pohon Betul Tiga bibit Tiga bibit Iya kan Atau mulai sekarang Kalau minum botol begini Dikumpulkan Jangan dibuang Dikirim ke bank sampah Bank sampah Itu tuh Ya mudah-mudahan juga Nanti suatu saat Setiap paroki punya Tempat pengumpulan sampah Botol plastik maksudnya Dan bekerjasama dengan bank sampah Itu sendiri Siapa tau nanti rumah ibadah lain juga Oh terinspirasi ini Betul Ternyata ada paroki Punya kerjasama Ayo semuanya bergerak Siapa tau bisa dibikin Jadi pembangkit tenaga sampah Di Korea Misalnya paroki-paroki Bukan selain bank sampah Adalah juga punya Toko paroki Oh Toko paroki Kan dimana-mana Toko paroki jual benda rohani Betul Kalau mereka tidak Menjual produk-produk Pertanian organik Oh Anjongaseo Kore Kan di goreng ya Tidak Sama Tapi itu bener ya Itu bagus juga tuh Bagus Ke paroki itu Bukan mau beli rosario Buku rohani Oh beli beras organik Beli sayur Beli buah-buahan Oke Dulu ada satu paroki Di Jakarta Sudah melakukan itu Jadi Hari Minggu Umat Selain ke gereja Pulang Bawa sayuran Bawa beras Betul Ini sudah dilakukan oleh Dari petani Oh petani yang Jadi mereka beli dari petani Sehingga petani dapat harga yang lebih bagus ya Oke Daripada mereka jual ke pasar Iya betul Dapat harga yang lebih bagus Dan sudah dilakukan juga oleh Pastur Juju Pastur Oh iya Apa Dadang di Apa Pratista Pratista Jualin Apa Hasil Hasil bumi Jadi biara OAD itu OAD juga Betul Itu juga mereka Pertanian organik Punya sapi sendiri Organik sapinya Oh Sapi organik gimana Ada Ada Tumpuh lagi Jadi seperti itu Dan ternyata memang hasilnya juga lebih baik Lebih baik juga Jadi sebetulnya Ide-idenya banyak Kalau mau baca sini Kalau gak bisa baca sini Hubungi Gimana Gimana Cocok banget kita calo ya Terima kasih loh Banyak orang yang belum notice yang kita bilang tadi Kalau tidak kena dampaknya langsung Buat dia itu Masih jauh dari hidupnya Padahal Ada di sekitar kita Dan impactnya Bahaya sekali Bukan suatu yang sulit Dan satu hal Kalau yang saya harapin sih Pemirsa Rumah Nani yang nonton Acara kita hari ini Mudah-mudahan Kalau yang memang sudah pakai tumblr Jangan suka julid juga Sama yang masih pakai botol Karena Ingetin aja Bukan berarti Lebih jago juga Lebih pintar juga Kalau sampai gini Ya jangan dibuang ke tempat sampah Kumpulin 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 betul Dan pakai tumblr Gak ada bedanya Tumblr Anda 500 ribu Dengan yang 100 ribu Tumblr juga Betul judulnya Tumblr Kalau saya sih Sore ini Kalau kalian dua orang bertobat aja Udah happy Wow Bertobatan ekologi ya guys Iya betul Bertobatan ekologi Betul Kalian ini influencer Jangan kumpul Habisin stok anggur Yang bisa menyelamatkan dunia ini Media dan influencer Dan satu lagi Seperti kalian Celebrity Takut Malah jadi beban Selebrity dimana Di Momad Ramdan Nomor 18 Terima kasih Ini bisa mempengaruhi banyak orang Amin Mudah-mudahan Mudah-mudahan Terima kasih Pastor Ferry Sudah datang Dan memberikan informasi Yang sangat-sangat berharga Kalau gitu Kita harus bisa dulu Nody Betul Betul kita harus pamit dulu Dan Saya Nody Rahdian Juga Sonny Bastian Sonny Rahdian Kenapa gue jadi bini loh Kami akan bertobat ekologis dulu Bersama Pastor Ferry Kita ketemu lagi di episode berikutnya Bye Terima kasih Bye